Informasinya sudah ada tim khusus yang dibentuk terkait dengan pesantren Al Zaitun ini. Apa saja sebenarnya tugas dari tim khusus ini Pak? Ya, Majelis Lama Indonesia telah membentuk tim dan itu juga sudah merupakan kelanjutan dari tim yang sebelumnya tahun 2002 yang sekarang dipimpin oleh Prof. Utang Ranu Wijaya. Ya, itu tugasnya adalah mengklarifikasi tentang praktek penyelenggaraan ibadah di Al Mahat Al Zaitun. Apakah ada penyimpangan atau tidak? Dan yang kedua, itu yang berkaitan dengan apakah Al Mahat ini terafiliasi dengan gerakan NII. Yang tentu saja ini merupakan concern dari Majelis Lama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat oleh umat Jangan sampai tertapar dengan paham-paham negara yang dinyatakan telah melanggar atau bertentangan dengan Pancasila. Itu menjadi tugas dari tim yang dibentuk ini. Ada sebenarnya tim khusus yang dibentuk pada 2002 seperti yang Pak Ihsan katakan. Bahkan beberapa temuan MUI pada tahun 2002 lalu adanya indikasi kuat relasi dan afiliasi dengan organisasi NII. Terdapat penyimpangan paham dan ajamran Islam. Di antaranya lagi juga penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitra dan kurban dan lain-lain. Ketika sudah ditemukan penyimpangan seperti ini, apa kemudian tindakan yang diambil? Kenapa terus bisa terus berlangsung perundok pesantren ini menimbulkan kontroversinya ini, Pak? Ya, jadi karena tadi sudah ditemukan beberapa indikasi kuat adanya relasi dengan negara NII dari cara-cara dia mengelola merekrutmen, kemudian mengelola uang anggotanya, masyarakat, dan lain-lain. Maka itu menjadi dugahan kuat bahwa Ajaitun ini terafiliasi dengan gerakan NII. Dan karena itu maka letupan-letupan yang sekarang terjadi di masyarakat berupa demo dan sebagainya, maka kami berharap dari majusun Indonesia pemerintah juga ikut aktif. Karena ini sangat kuat dugaannya, merupakan penyimpangan dan berkorelasi atau berafiliasi dengan NII, maka jelas NII itu kan sebagai satu organisasi yang menyimpang dan tidak berjalan dengan Pancasila. Maka saya pikir penting perlunya bersama-sama pemerintah dan MUI masuk membenahi apa namanya? Saya bilang, pemerintah dalam hal ini adalah meluruskan untuk tidak terafiliasi almahat ini. Kemudian MUI meluruskan pemahaman keagamanya agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan yang paling penting tentu adalah mengganti kepemimpinannya agar tidak menjadi kontroversi terus-menerus dan ini menimbulkan kegaduhan yang tentu saja ini tidak baik bagi negara dan umat Islam.